Oke teman-teman, jadi ada update untuk FL25 yang terbaru, yang versi 1.10 ya, tanggal 31 Oktober kemarin. Dan di sini teman-teman bisa juga langsung download di Smokepad, pokoknya ini website resmenya Smokepad, tinggal masuk aja terus. Teman-teman perhatikan di sini ya, di bagian sini, kalau misalnya sudah install FL25 kemarin, jadi teman-teman kan kemarin download yang ini, 1 sampai 11. Jadi kalau misalnya pembaruannya tinggal download yang ini aja, yang pembaruan 1.1. Nah tinggal di ini aja, langsung di klik aja mediafire, terus nanti kita iklan, tinggal ditunggu aja terus di skip aja iklannya, kayak gitu. Cara downloadnya sih gampang ya. Ya kita tunggu dulu, ada iklan kayak gini, kita get aja ini. Nah biasanya dia sebanyak 4 kali, kalau salah kita skip aja. Ada kayak gini, kita close. Klik lagi, close, klik lagi, close. Klik lagi, close, klik lagi, close, klik lagi, close. Ini banyak banget pak. Oke, close. Nah ini dia, langsung menuju ke sini. Terus teman-teman tinggal download aja nih, sebesar 642 MB. Tinggal di download sampai selesai, kayak gitu ya. Nah kalau teman-teman sudah download, langsung aja kita... Bentar, untuk update kali ini, kita baca dulu pak. Ini apa aja update-nya sebenarnya. Oke, di sini ada beberapa update sih. Kayak misalnya kebanyakan pemain muda itu udah ditambahin, memperbanyak kitpack-nya. Sudah ditambahin juga. Terus, kalau untuk perubahan utamanya, memperbarui database. Jadi database yang semula itu juga, yang sudah ada diperbarui. Terus gameplaynya juga, katanya sih berubah. Grafisnya juga, audio visualnya juga. Terus memperbarui add-on. Pra-install. Oke, ditambahin add-on baru. Seperti itu. Dan untuk yang lain tinggal dibaca-baca aja teman-teman ya. Ini sini untuk update-nya. Sekarang kita menuju ke cara installnya aja. Kalau teman-teman masih bingung, tinggal ikutin caranya ya. Nanti tinggal diikutin aja. Nah sebelum kita install, teman-teman harus backup dulu nih. Ada yang harus di backup, misalnya map team ya. Kita masuk dulu ke FL25, supaya aman aja sih nih. Soalnya saya coba tadi, untung saya backup. Ternyata pas saya coba, itu beberapa kitpack nggak bisa gitu. Atau slave batch-nya itu nggak bisa gitu. Kalau di saya sih. Jadi, cara satu-satunya kita backup aja. Kita masuk ke sider add-on. Yang di backup itu yang pertama, kit dulu ya. Kit server. Nah ini. Di sini saya sudah backup, teman-teman. Jadi ini dia. Jadi kalau misalnya belum di backup tadi, belum ada file RAR ini. Kita klik aja map team-nya sama ini, dummy bin-nya ya. Kita gini. Kita langsung aja add to archive. Seperti biasa. Nah kita jadikan di archive. Dia akan muncul kayak gini. Nah ini isinya. Yang ini, tiga file tadi ya. Yang ini, ini, ini. Nanti kalau misalnya sudah install ini, terus ada yang masih gagal atau kitpack yang nggak terbaca. Jadi bisa ekstrak yang ini lagi. Jadi map team-nya terganti lagi pakai map team yang lama. Jadi kayak gitu sistemnya. Terus selain kit, kita juga ke bagian slave batch. Nah slave batch. Slave batch ini yang di samping lengannya ini bro. Kita langsung aja scroll paling bawah. Nah disini ada map team sama map txt. Sama ya. Kita add to archive dulu. Kita oke. Nah ini ya. Jadi kayak gini. Oke. Kita diarchive-kan. Jadi ada dua file-nya di backup ya. Setelah itu di bagian stadium juga dah. Kita biar aman ya. Kalau stadium, config ini, map competition, map team. Blok aja semuanya. Terus kita add to archive. Oke. Ya. Jadi sudah ada backup-nya di sini teman-teman. Sudah aman ya. Kalau misalnya nanti terjadi hal yang tidak-tidak. Kayak gitu kan. Selain itu. Left cpk. Kalau office nggak usah. Kayaknya memang yang di bagian konten aja nih. Yang ada map team-nya aja yang kita backup. Nah. Kalau sudah kayak gitu udah aman dah. Langsung aja kita ke cara install-nya. Di sini saya taruh file-nya itu dimana. Tadi lupa juga. Ntar. Saya cari dulu bro. Oke. Ntar. Nah ini dia. Eval25 update yang ini. Nanti teman-teman ini. Kalau ada file-nya kayak gini kan. Satu file kita ekstrak aja. Ekstrak here. Dia bakal muncul file exe-nya. Jadi kita akan mengganti file exe-nya doang. Di Eval25 ini. Nah langsung aja kita di sini. Klik kanan dan run administrator aja ya. Kita tunggu dulu. Dia berjalan ya. Ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama yang atas. Update and install new edit. Jadi kalau teman-teman pilih yang atas. Dia bakal mengupdate new edit-nya. File new edit atau data transfer terbaru. Jadi teman-teman tidak membutuhkan option file yang lama. Gak apa-apa. Gak usah dipakein option file. Sudah cukup yang ini aja. Kalau yang bawah. Teman-teman bisa menginstall ini tanpa mengganti transfer yang sebelumnya gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Kalau saya sih yang pilih yang atas ya. Supaya kita tidak membutuhkan option file yang baru. Kita tambahin manual. Gak usah ya. Ini aja udah update. Kita next aja. Kita cari folder FL25-nya. Nah kalau mau akuratnya gini aja. Kita keluar dulu ke sini. Ini kan SPFL25-nya ya. Kita klik kanan. Kemudian kita open file location. Nah kita klik yang bagian atas. Oke. Kita copy. Keluar lagi. Kita pastikan di sini. Ctrl V aja. Setelah itu kita baru start aja. Nah ini otomatis. Menginstall di bagian game yang tadi. Jadi file exit-nya itu diganti sama yang ini. Kayak gitu. Oke. Penginstall-nya sebentar aja. Udah. Kalau gitu kita exit aja. Sekarang kita coba langsung. Nah ini tadi kalau saya sih ya. Di bagian sini pak. Ada error di bagian slave badge-nya. Atau yang di samping lengan itu. Jadi. Saya itu solusinya. Kita ke content lagi. Kita cari slave badge. Nah ini. Nah ini error pak. Tadi tidak muncul. Ketika mau main itu masih bawaan default yang tidak jelas. Jadi lambang liganya gitu. Jadi kita buka aja yang ini slave badge-nya. Klik kanan dan extract here. Nah. Kita klik yes to all. Jadi. Map game-nya kita pakai map game yang lama. Jadi kayak gitu cara fix-kannya ya. Setelah itu langsung aja lah. Kita ke gamenya. Kita tes. Buka slider dulu. Terus. FL25-nya. Oke. Kita masuk di dalam gamenya. Nah di sini teman-teman. Lihat tulisan di bawah enter ya. V1.10. Dan. XC252.00. Di sebelah kanan. Jadi itu sudah ter-update tandanya. Kalau sudah XC252.00. Jadi sudah. XC-nya sudah yang baru. Jadi kita masuk aja di gamenya sekarang. Coba kita lihat. Untuk. Kitback. Katanya sih sudah ditambahkan kitback ya. Sama. Sepatu dan bola segala macam. Tapi. Saya di sini sih sudah pakai kitback yang. Saya. Pakaiin sendiri. Bukan dari smoke match-nya. Jadi bisa ditambahin juga. Jadi lebih banyak lah. Coba kita ke menu edit. Kita ke bagian sini dulu. Kita cek game planenya dulu ya. Susunan game planenya. Biasanya itu agak berantakan. Kalau kita. Belum update ini. Atau tidak pakai option file yang lain. Kita cek dulu. Aduh. Malah keluar. Di bagian team kan. Biasanya itu. Kalau kemarin itu. Saya. Belum update yang ke sini. Susunan pemainnya masih berantakan pak. Misalnya. Arsenal itu masih. Ini. Coba kita lihat. Mudah-mudahan sudah berubah ya. Sudah di fix kan. Nah ini. Gabriel Martinelli. Sudah benar posisinya. Pemainnya sudah benar semua. Kalau kemarin. Dia masih berantakan untuk game planenya. Jadi tidak sesuai dengan posisi masing-masing. Kayak gitu. Kalau sekarang sudah fix. Berarti sudah aman lah ya. Team lain harusnya aman. Terus sekarang ketika. Bermain. Coba kita langsung ke gameplaynya aja. Gimana gameplay terbarunya. Kita ke. Aduh. Kok disini sih. Kita ke. Exhibition lah. Exhibition. Local match. Kita tes aja. Misalnya saya mau pakai. Manchester City. Ya. Versus United. Nah tadi sebelum saya edit. Map teamnya saya ekstrak ya. Di slave badge-nya itu. Nah ini. Di bagian kanannya ini. Ini kan sudah lambang Premier League. Sudah benar. Jadi map teamnya. Yang kita backup itu. Harus kita ekstrak lagi. Supaya dia. Kayak gini pak ya. Sudah benar ini. Lambang teamnya. Terus. Apalagi. Sadarnya sih sudah aman. Kita pakai otomatis. Kita langsung aja kick off. Kepertandingannya seperti apa. Yuk. Nah kita sudah masuk di dalam gamenya teman-teman. Di sini harusnya aman ya. Scoreboard segala macam. Aman sudah. Terus kita akan lihat di bagian mana. Game planenya. Tentu saja gameplaynya. Katanya sudah diganti. Oke langsung aja kita kick off teman-teman. Nah ini dia. Untuk gameplaynya. Ini saya sudah tambahin ini sih. Mode untuk rumputnya. Makanya rumputnya agak beda warnanya sama bawaannya. Jadi harusnya tidak terlalu banyak perubahan. Kalau ditambahin mode rumput. Nah. Ini sih game planenya ya. Gameplaynya. Oke. Kita coba. Resapi dulu apa yang berubah ini di gameplaynya. Oke. Coba kita lihat pasing-pasing ya. Oke. Ya masih gak terlalu banyak perubahan sih ya. Agak mirip-mirip sih. Cuma kayaknya lebih ini. Nah cobalah kita. Kita coba lagi. Apakah ada perubahan. Dari audionya sih berubah ya. Kayaknya lebih bagus untuk nyanyian supporternya gitu. Atau chance-nya. Oke. Ini saya pakai top layer ya BTW. Untuk top layer. Ya. Tingkat kesulitan top layer. Ya. Lumayan. Agak menyusahkan juga sih. Nah. Agak susah direbut ya teman-teman. Enggak. Enggak juga sih. Susah. Nah. Masih bisa. Iya. Apa yang berubah kira-kira teman-teman. Kalau dari gameplaynya. Enggak terlalu banyak perubahan sih ya. Tapi kalau saya rasa mungkin. Enak-enak aja sih ya. Cuma kalau dari versi sebelumnya yang belum di update itu. Memang agak sedikit berubah. Kalau saya. Agak suka yang kemarin sih. Waduh. Masih Foden. Foden. Iya. Mungkin dari tingkat kesulitan. Kesulitan kali ya. Atau dari gerakan-gerakan pemain. Iya. Saya belum menemukan sih. Jujur-jujur aja. Enggak terlalu banyak perubahan sih. Dari gameplaynya. Gameplay ya. Maksudnya. Iya. Jadi gameplaynya seperti itu. Tetap enak sih. Tetap enak. Nah. Dari passing. Oper-oper pendek. Oper panjang. Enak aja sih. Masih enak lah. Karena FL25 ini. Lumayan enak menurut saya. Yang versi sebelumnya juga. Ya. Jadi seperti itu. Mungkin gameplaynya teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin dari gerakan pemain. Ya. Ada detail-detail kecil aja mungkin ya. Oke. Mungkin untuk reviewnya segitu dulu teman-teman. Tinggal di cek aja untuk. Updatenya mungkin kira-kira kalau teman-teman bisa tahu. Atau sudah merasakan apa yang berubah. Di sini untuk gameplaynya tinggal di komen aja di bawah ya. Ya. Ini aduh monyetak gue susah pak. Sudah habis waktunya. Oke. Mungkin segini dulu. Yuk. Jangan lupa subscribe dan komen.